Pemirsa keaneka ragaman budaya Indonesia menjadi daya tarik tersendiri bagi negara lain. Sama halnya dengan negara Jepang yang memiliki banyak tradisi unik yang masih dilestarikan hingga kini. Dalam kesempatan ini SD Muhammadiyah 16 Surabaya kedatangan tamu dari Jepang untuk bertukar budaya antara Jepang dengan Indonesia. SD Muhammadiyah 16 Surabaya menggelar tradisi minum teh dengan budaya Jepang pada Jumat 31 Januari 2020 lalu. Hal ini merupakan kegiatan pertukaran budaya antara Jepang dengan Indonesia. Sebanyak 6 orang perwakilan dari negara matahari terbit tampil di hadapan para guru dan murid SD kreatif ini. Dengan iringan musik gamelan dari budaya Indonesia membuka kegiatan di sekolah yang beralamat di Jalan Barat Raya Gang 1 No.11 Surabaya. Dengan tampilan memukau dari para pemain gamelan menunjukkan pada sensei perwakilan Jepang akan keunikan dan keaneka ragaman budaya di Indonesia. Tidak lupa sebagian siswa berpakaian adat Jawa dan juga memakai kimono yang mewakili masing-masing negara. Tradisi minum teh yang merupakan momen sakral menjadi tradisi turun-temurun di Jepang dan menjadi ritual yang harus dilakukan di musim tertentu. Seluruh siswa turut memperhatikan dan menyimak dengan seksama tata cara dan urutan tradisi minum teh di Jepang yang diperagakan. Sehingga mereka dapat mengetahui bagaimana prosesi ritual minum teh ketika mereka datang ke Jepang kelak. Devi kasih sui SDM kreatif 16 merasa senang dan bangga dapat berinteraksi langsung dengan orang Jepang dalam rangka memperkenalkan budaya Indonesia sekaligus belajar budaya Jepang. Jadi tadi sebelumnya acaranya itu mengeluarkan karabitan dari anak kelas 90. Terus itu suka cara minum teh. Jadi ada tata caranya sebelumnya teh itu makan kue manis. Terus itu pangkuk itu kayak digosokin dulu baru diminum. Terus nanti harus mengucapkan salam sebelumnya teh gitu. Terus habis minum teh itu suka caranya selesai. Kami berdiri, habis itu kami akhirnya diajari cara menulis takai fudu. Fudu atau namanya itu puas khas Jepang yang berkudu. Kanji jepang. Selain belajar tradisi minum teh, Sensei juga mengajari bagaimana cara menulis huruf kanji hiragana dan katakana dengan media kertas dan fudu yang telah disediakan. Umas SD Muhammadiyah Kreatif 16 Agus Mulyadi menyampaikan, kegiatan ini merupakan praktek langsung para siswa yang sebelumnya telah mendapat pelajaran bahasa Jepang di kelas. Kegiatan ini berkaitan dengan memperkenalkan budaya Jepang ke siswa kita Sekarang Kreatif SD Muhammadiyah 16 Agus Mulyadi. Karena memang sejak kelas 3, 4, maaf kelas 4 dan 5 sudah mulai diajarkan pelajaran bahasa Jepang. Nah, hari ini kita mengenalkan budaya minum teh, bagaimana teh lebih rajik dan disajikan dengan sabar dan butuh set setawak yang cukup lama. Jadi agar siswa mengerti, agar siswa tahu sedikit tentang budaya Jepang dan kita juga mengenalkan budaya kita kepada masyarakat Jepang, kepada beberapa teman-teman dari Jepang yang datang ke sekolah kita hari ini. Seperti itu. Mohaimin memberitakan dari Surabaya, Jawa Timur. Terima kasih. Terima kasih. selamat menikmati